Makanya kata-kata yang paling tepat untuk menyebut Allah di dalam kesadaran sholat yang paling tinggi adalah aku itu. Didikanlah sholat untuk mengingat aku itu. Jikir itu adalah mengingat aku. Kalau sudah sadar itu, maka seluruh ibadah intinya adalah jikir. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya, Abu. Soni. Oke, kita di penyelaman sholat yang ini udah demi episode-depisode yang kita kupas pelan-pelan, yang kita selami pelan-pelan, yang mudah-mudahan menambah taste dalam sholat kita, dalam bagaimana keterhubungan kita, bukan hanya dalam konteks sekali lagi olahraga atau ritual, tetapi kita benar-benar bisa menikmati dan menyelami keindahan sholat itu sendiri. Kita udah bahas tentang husyu, kita udah bahas tentang qiblat, kita udah bahas tentang tunjuki jalan yang langsung. Wah itu menarik gitu ya, direct path gitu. Dan mungkin ini akan menjadi suatu hal yang sangat esensial, karena ini hal yang menjadi diulang-ulang dan sangat populer. Inilah yang disebut dengan yang namanya zikir. Gitu ya, bahwa zikir ini populer sekali dan ini sering dilakukan. Apa sih makna dari zikir dan esensial dari zikir itu? Mari kita bedah dan mari kita selami. Silahkan Mas Onik. Terima kasih, Kang Abu Bang Rame. Jadi, di dalam episode terakhir dari sholat ini, kita mau bahas tentang zikir ya. Mungkin Kang Abu boleh baca tuh surat 20 ayat 14 gitu. Ya, surat 20 toha ayat 14. Ini kayaknya sering banget gitu ya dibaca nih. Oke, toha 20 ayat 14. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, sengguhnya aku ini adalah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku ya. Jadi, kalau kita sudah menyadari bahwa Allah itu tidak terbatas. Berarti Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di luar dia. Semuanya diliputi di dalamnya gitu. Kalau semua itu diliputi di dalamnya, berarti saya itu, kita itu, semua itu ada di dalamnya. Hanya mungkin selama ini kita punya konsep yang kurang tepat mengenai Allah. Bahwa Allah itu sebuah sosok yang terbatas. Sehingga kita bisa bertemu dengan dia dalam bentuk sosok gitu. Kalau sosok berarti wujud. Padahal Allah itu tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah itu dekat sekali, lebih dekat dari urat leher. Bersama kamu, dimana saja kamu berada gitu ya. Artinya, ketika saya mengatakan bahwa Allah itu dalam hubungan saya dengan Allah, saya memanggil Allah dengan, ya Allah engkau lah gitu ya. Engkau itu berarti di sana ada, di sini nggak ada gitu. Atau misalnya, ketika saya bicara Bang Dame, mengatakan, dia lah. Ngomong dia tuh Kang Abu gitu. Saya dan Bang Dame, di saya dan Bang Dame nggak ada Tuhan ketika saya menyebut dia gitu. Makanya kata-kata yang paling tepat untuk menyebut Allah di dalam kesadaran sholat yang paling tinggi adalah aku gitu. Makanya kata-kata yang paling benar untuk menyebut Allah di mana aku, di dalam dia adalah aku gitu. Bukan engkau, bukan dia gitu. Makanya ketika Yesus mengatakan, kau tidak dapat kembali ke Tuhan jika tidak melewati aku gitu. Itu udah benar gitu. Tapi akunya itu bukan sosok Yesus gitu. Bukan tubuh. Bukan tubuh Yesus gitu. Dan aku yang saya sebut di sini bukan aku, Sony gitu. Tapi lewat aku dua, barulah kamu bisa melebur ke aku satu. Jadi ketika kita udah di aku tiga, yaitu separate self, sudah bisa melepaskan semua yang bukan aku sejati atau true self itu, akhirnya kita bisa pindah ke aku dua, yaitu true self. Maka melalui aku dua itu, kita baru bisa lebur ke aku satu. Ketika kita lebur di aku satu, baru kita mengatakan bahwa, ya Allah itu menyebut dirinya aku gitu. Di mana aku yang dua ini melebur di dalam dia gitu. Kayak Yesus mengatakan, aku di dalam dia, dia di dalam aku gitu. Bukan berarti akunya saya yang makin membesar, aku saya lebur gitu. Aku saya lenyap di hadapannya gitu. Dan kesadaran seperti ini itulah yang membuat sepertinya kita meniada atau meleburkan diri, kita kehilangan sesuatu yang terbesar dalam hidup kita yaitu diri kita sendiri. Tapi disitu kita bisa merasakan kebahagiaan itu, kedamaian, ketenangan, dan sifat-sifat fitra itu dari sumbernya gitu. Kita itu udah merasa hidup ini tuh hanya diisi oleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, gak ada yang lain gitu. Berkelimpahan gitu. Dan ternyata pulang ke Tuhan, ke aku satu itu sebuah keniscayaan karena kita menjalankan kehendak Tuhan ya. Dan menjadi hidup ini tuh bukan hilang, tapi jadi lebih apa ya, lebih lebih luar biasa lah gitu. Aku gak bisa ngomong lagi lah gitu ya. Aku yang tadinya di aku tiga yaitu separate self, bentuk ego, pikiran, perasaan, emosi, persepsi, apapun itu bukan berarti ketika kita sudah lebur, sudah kembali ke aku dua, atau lebur ke aku satu, itu menjadi tidak kita alami lagi gitu. Ya, ya. Kita tetap berpikir, kita tetap merasakan, kita tetap punya emosi, kita tetap mempunyai pengalaman-pengalaman hidup gitu ya. tapi bedanya adalah pengalaman-pengalaman hidup yang kita alamin ketika kita sudah kembali ke aku satu, yaitu sudah aso, wakimu sholatali dikri, mengingat aku, jadi udah ada terus-menerus di aku satu, itu sudah bukan pengalaman, bukan perasaan, bukan pikiran, kita lagi gitu. Tapi Tuhan pakai kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu. Tuhan pakai kita untuk mengalami perasaan-perasaan Tuhan gitu. Saya suka sampaikan bahwa Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan itu disebut sebagai pengetahuan jika ada pengalamannya gitu. Kalau nggak ada pengalamannya ini bukan pengetahuan gitu. Jadi kalau Tuhan nggak nyitain kita, Tuhan mau mengalami pengalaman-pengalaman dari pengetahuannya itu gimana caranya gitu. Ya lewat kita gitu. Tapi kita yang udah lebur gitu. Iya. Pikiran-pikirannya tuh gimana? Ya lewat kita, tapi kita yang udah lebur gitu. Perasaan-perasaannya juga gitu gitu. Jadi, wah, ketika saya udah lebur di aku satu tuh, saya kemarin misalnya Kang Abu juga ke Australia gitu ya. saya mengalami pengalaman di kota Canberra misalnya atau di kota Sydney gitu. Saya sebenarnya lagi ngerasain, oh ini Tuhan lagi mengalami pengalaman di sini lewat saya gitu. bersyukur, memuji Tuhan gitu. Oh Tuhan tuh lagi pengen mengalami peristiwa ini lewat saya gitu. Jadi, kita udah mengatakan bahwa ini, ini semua tuh, saya tuh cuma jadi wayang gitu. Iya, iya, iya. Semua tuh Tuhan yang lagi exploring gitu. Anything through me gitu. Itu sih kira-kira susah diomongin lebih lanjut ya, tapi kira-kira begitu gitu. Oke. Jadi, nanti kita akan bahas, mungkin Mas Soni akan pendalami lagi bahwa bukan sekedar hanya nama-nama Tuhan yang dibaca ulang-ulang gitu ya Mas Soni, tetapi bagaimana tadi ketika kita pada level dimana kita hanya menjadi alatnya untuk apa ya, mewujudkan hajatnya dalam tanda petik, ya jadi ya kok kreator lah ya, kalau pakai bahasa kok kreator. Mungkin nanti aku akan masuk ke situ. Thank you Mas Soni ini pembukaan yang dalam banget gitu. Bang Dame, silahkan. Ya, makasih Kang Abu, Mas Soni. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, Allah punya nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Kudus gitu ya. Kang Abu, Mas Soni. Sebetulnya ada nama Allah, kan ada sembilan ya. Yang satunya itu sebetulnya aku. Ketika saya sebut air, air sebuah kata, maka yang dimaksud air itu harus refer kemana? Ya yang digelasin. Air. itu langsung kita sadari itu refer ke air, ke yang digelasin. Api. Tapi ketika kita sebut aku, itu refer kemana? Rujukan. Ini tubuh. Gambaran di mental, pikiran. Image. Ketika kita sebut aku, jadi aku, aku adalah kata yang mewakili esensi. Nah, kata aku itu sama dengan sadar. Kesadaran, itu refer kemana? Air, refer ke sini. Api, refer ke sini. Ini refer kepada tarian jiwa, emosi. tapi ketika disebut kesadaran, iya kan? Makanya beberapa tradisi, mereka saat berjikir, remembering, memantra, mantra, wirid, itu menyikapnya, aku, aku, aku. Dan itu sudah melewati satu proses perjalanan disassociation, aku bukan tubuh. Terus, aku adalah, ada berupaya menggambarkan ini dari pengalaman, ingatan, aku bukan itu. Emosi, aku bukan itu. Sosok, aku bukan itu. Status sosial, aku bukan itu. Jadi, sampai menemukan begitu disebut aku, refer kemana? Jadi, yang pantas mengatakan, mengatakan, aku itu Allah saja. Hanya Allah yang pantas mengatakan aku. Itu baru benar. Makanya, seayat sebelumnya kan, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada muwahimusakan, itu surat toa. Wahyunya apa? Pengalaman langsung. indani an'allah. Jadi, yang berhak mengatakan aku, itu hanya Allah. Itu langsung. Baru itu jikrullah. Standing as awareness. Dan, saat kita, ini kita bicara separate-sep lagi. gak berani kita mengatakan kata aku itu. Dame begini, Sony begini, Abu begini. Jadi, aku itu adalah magis sebetulnya. Tapi, setelah teman-teman kita menyebut aku itu, refer kemana nih? Rujukannya mana? Jangan sampai salah alamat. Jangan sampai salah. Separate self ya. Itu jadi persona. Itu persona. Itu masih berubah. Itu change. Itu terikat ruang dan waktu. Itu ada bentuk. Aku yang gak ada form-nya. Jadi, dialog kita ini sebetulnya sudah, kalau teman-teman tiga fakir mengikuti, itu sudah kita sedang ingat mengingat kembali. Makanya kan waktu itu pernah diskusi kita kan dalam teks Arab saya belajar kepada guru-guru yang mengerti bahasa Arab. Jikrullah itu artinya bukan mengingat objek ada objek namanya Allah. Bukan. Jikrullah itu ingatnya Allah. Dan Allah bilang di teks tadi Al-Quran, aku ini Allah. Jadi, kita manusia ini tidak patah mengaku itu. ya diam aja. Kalau ada yang mengaku itu, yaudah. Itu dia akan menerima konsekuensis. Tapi, teman-teman ketika kita nyebut kata aku dalam kontemplasi mendalam, apa ya rujukannya? Makanya Mas Sonny kan masih pakai bahasa akal tadi. Aku tiga, aku dua, aku satu gitu ya. Saya suka nyebut tubuh ini representatif dari persona. Jadi, aku yang tak terbatas itu membatasi dirinya, mengalami dirinya melalui aku yang terbatas. Separate cell. Terus, begitu bertanya, ini aku yang ngomong ini siapa yang sadar ini, yang mendengar ini, yang ngomong ini siapa sini? Bukan mulut. Mulut alat. Pikiran. Apa pikiran? Sebelum pikiran? Sebelum pikiran apa? Makanya Rene Descartes juga dia, aku berpikir, maka aku ada. Ada aku di situ, orang fokus ke berpikirnya. Padahal Rene Descartes menurut saya, dia dapat esensinya. Karena aku yang penting di situ. Iya, aku. Sama kayak si hadat juga kan, aku dulu yang awalnya. Bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada lagi semua yang diobjekkan itu. Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Itu perubah. Makanya itu dikasih istilah ilah. Karena refer kepada yang berubah. Tidak ada ini. Setelah tidak ada ini, identitas semua. Ilah itu lah Tuhan yang diidentitaskan. Ya separate lagi lah. Separate lagi. Objek. Iya. Begitu kata ilah, berarti ada separate. Begitu itu sudah tidak ada, sisanya apa? Makanya kan di situ ditegaskan, ini teks alku kan sebetulnya, kan direkpat banget. Jadi bagi teman-teman tiga fakir yang mendengar ini, jangan buru-buru menyimpulkan pakai pemahaman konklusi yang pemahaman netizen. Tidak akan netizen. Tapi coba diresapi pelan-pelan, kalau sudah diresapi pelan-pelan, tidak akan ada pertengkaran, pembantahan tidak ada. Oke. Pemahaman netizen itu, maaf ya, bukannya ini ya, misalnya Yesus Nabi Isa mengatakan, sembahlah aku. Aku yang refer kemana? Bukan akunya persona. Dia gitu. Tapi dia sedang lebur di dalam aku Tuhan gitu. Aku yang sebenarnya malah pantas mengakui aku kan. Iya gitu. Tidak, engkau tidak akan kembali ke Bapak, kecuali melalui aku. Bukan aku sosok Nabi Isa gitu. Betul. Tapi aku yang dimana semua orang sudah lebur di dalam aku gitu. Karena kalau Allah menyebut dengan kata engkau, dia, enggak ada yang tepat. Ya aku yang paling benar gitu. Akhirnya bisa dikatakan kan aku adalah nama paling original. itu ahad kan. Ahad itu kan aku gitu. Semua tuh somat bergantung kepadanya gitu. Tapi berbicara masalah kayak Hilai Hirojiun gitu ya tentang pulang Mas Oni Bang Dame. Atau kita bicara tentang awakening gitu bangun. Apa sih kaitan zikir tentang pulang dan awakening ini? Ada enggak sih kaitannya zikir ini sebagai jalan pulang dan jalan awaken? Gimana Mas Oni? sebenarnya istilah awaken and lighten gitu ya kebangkitan atau pencerahan gitu ya itu di satu sisi rada kurang tepat. Karena begitu kita kembali ke kesadaran sejati itu ya yaitu aku dua gitu ya atau apalagi kalau udah bisa aku dua itu lebur dan lenyap di hadapan Tuhan dan menjadi aku satu yaitu Tuhan itu sendiri semua yang disebut enlightened semua yang disebut awaken itu fitrah gitu oke oke naturally itu begitu jadi kita tuh untuk bisa tercerahkan untuk bisa mengalami pencerahan kemudian bisa mengalami kebangkitan kesadaran bisa keterhubungan bisa mengalami aliran tunjuk terus-menerus itu fitrahnya kita tuh ya begitu gitu semua itu terangkum dalam satu kata namanya fitrah fitrah gitu kayaknya perlu kita bahas kayaknya fitrah ini itu disebut being gitu bukan becoming gitu oke becoming tuh kita berusaha menjadi sesuatu ini gak ya kita ya begitu gitu jadi kita tuh diciptain sempurna tuh begitu masalahnya sekarang kita menjauh dari fitrah gitu menjauh dari fitrah dan kita justru memperbesar keterpisahan gitu gapnya ya ya oke memperbesar separate separatnya separatornya itu jadi diperbesarlah separate selfnya itu padahal kalau kita mau lembur di depan Tuhan ya itu ada surrendering our self gitu kan our true self gitu ya dipasrahkan kita tuh sempurna dari segala hal gitu jadi kalau ada orang yang kemudian bisa mengatakan sesuatu yang di luar yang wow keren banget misalnya siapa sih ya para nabi para rasul sekarang siapa misalnya banyak teman-teman apa tokoh-tokoh spiritual yang hebat-hebat ada misalnya siapa satguru atau siapa gitu ya saya pernah dengar beberapa kali tuh bisa ngomong begitu tuh karena itu secara natural tuh kita semua tuh sama seperti itu gitu ya orang yang sudah kembali ke fitra lebur di hadapan Tuhan ya begitu gitu dan semua orang itu punya potensi yang sama untuk jadi seperti itu semua orang bisa gitu pertanyaannya ada orang yang sudah sampai disitu ada yang belum sampai disitu masih denial masih ada di separate self gitu oke atau ikut-ikutan walad dolin thank you mas bang rame awaken pulang dan zikir apa tuh saya suka juga kalimat awakening ini karena ini membantu pikiran awam ordinary people untuk mengerti karena awakening ini kan waking state itu bisa kita rujuk kepada pengalaman bermimpi nah banyak orang kan banyak bermimpi kan ngabuk jadi dalam mimpi itu selama di dalam mimpi diri yang ada di dalam mimpi apapun itu sense of IEM disitu ada itu menganggap apapun yang ada dalam mimpi itu nyata kan ngabuk oke iya kan oke saat dalam mimpi dia nganggap itu nyata tapi begitu mimpinya berakhir dia bangun baru dia katakan oh itu cuma mimpi itu cuma my imagination nah itu disebut awakening dan itu kembali kepada dirinya yang sadar oke nah sekarang kakakakku mimpinya ini kehidupan ini panjang banget kan ya kan Nabi Muhammad sampai bilang bahwa semuanya tidur dan mereka akan bangun ketika sudah mati 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 separate self sama seperti dalam mimpi itu makanya penggunaan isilah bangun awaken itu satu bahasa yang tepat untuk ordinary people karena kita semua bisa merujuk pada pengalaman kita gitu jadi begitu dia awakening bangun waking state baru dia ingat lagi pilih ideologi nah kita di kehidupannya gimana caranya keluar dari mimpi ini ya mati dulu sebenarnya keomongan-omongan kita ini bukan mau mengajari atau memberi informasi baru betul sudah ada di dalam diri setiap pendengar betul aku ini udah ada kita cuma mengingatkan sesuatu yang udah ada dan gak perlu dipikirin gak perlu diusahakan disadarin aja dan menjadi diri sendiri itu kan hal yang paling mudah ya berpura-pura itu yang sulit sebenarnya ya kembali ke fitrah itu yang paling mudah dong harusnya kan kembali kok jadi susah banget ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri karena kelamaan jadi batman ternyata balik ke fitrah itu luar biasa sih dan gak perlu ngapa-ngapain gitu setelah kembali ke fitrah kita bisa melakukan hal-hal yang berikutnya itu dengan luar biasa sih saya mau tambahin sini ke kanan jadi kata-kata awakening ilai roji jikir kan jadi mereka yang sudah bangun coba bayangkan bagaimana dia sangat menikmati kehidupan panggung ini betul karena dia tahu mana mimpi mana bukan mana real mana ilusi dia sadar dia betul-betul menikmati nah itu sebetulnya Tuhan menikmati panggung ini makanya kata Dante benar itu divine comedy divine comedy jadi nyebut itu komedinya Tuhan panggung sandiwara itu kan ada di teks Quran juga nah jadi ini ya ini sebuah kebenaran abadi perennial tadi Mas Sony mengingatkan sudah ada di diri kita tinggal teman-teman masih senang bermimpi atau dipaksa jatuh dari tempat tidur semuanya jadi bangun jadi bangun oke Bang Dame Mas Sony thank you nih serial sholat menarik banget dan ini karena episode terakhir mungkin recap simple aja gitu super final statement kali ya dari semua rangkaian sholat apa sih essential final statement yang akan disampaikan Mas Sony dulu deh silahkan saya terus terang waktu memulai serial sholat ini gak nyangka ini bisa 20 episode gitu ya karena kalau sholat dibahas dari banyak segi ternyata kita udah sampai di episode ke-20 dan terakhir ujung-ujungnya kita sudah bisa sampai ke apa namanya inti dari kembali kepada Tuhan yaitu kembali ke aku dari aku tiga ke aku dua ke aku satu lewat suatu keterhubungan yang terus-menerus kepada Tuhan jadi begitu kita itu terhubung memang kesadaran kita akan ditumbuhkan gitu ketika kita terhubung mendirikan sholat terus-menerus maka dampaknya adalah zakat yaitu kesadaran yang tumbuh 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 jadi lebih tinggi tapi balik ke fitrah lagi gitu ya dan ketika kita mendengarkan dengan seksama termasuk saya sendiri saya selalu dengerin lagi episode tiga fakir ini banyak hal-hal yang menakjubkan gitu bukan karena saya kita mau memuji diri sendiri ya oh ternyata sesuatu yang kita lihat biasa-biasa aja tuh dalem banget gitu dalem banget gitu dan ini udah kayak puzzle-puzzle yang dibuka satu persatu gitu sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa gitu dari syariatnya gerakannya dari doanya dari mananya lamsal kemudian sirotol mustakimnya sampai kesini saya cuma gak ada kata lain bersyukur sih kepada Tuhan gitu dan telah dipakailah kuat anggot untuk menyampaikan pesan-pesan seperti ini gitu saya hanya menjadi saksi dan bersyukur aja sih gak ada kata lain selain bersyukur thank you mas Sony bang name ya bersyukur terima kasih teman-teman tiga fakir juga sudah bersama kita jadi rangkaian sholat ini kalau sudah kita temukan intinya adalah jikir jikir itu adalah mengingat aku kalau sudah sadar itu maka seluruh ibadah intinya adalah jikir jikir yang dimaksud sudah dimengerti dan ya refer lagi ke Al-Quran jadi apa yang dicari manusia itu ada di dalam sholat apa yang ada dalam intinya sholat jikir itu mengingat aku mengingat Allah itulah rahasia kehidupan rahasia kebahagiaan rahasia semua ibadah dan itu kalau sudah dihubungkan dengan tradisi agama lain pun itu intinya itu jadi bersyukur banget ada sampai 20 episode ini bukan rencana yang dibuat-buat tapi terjadi begitu natural ya semoga teman-teman bisa merasakan juga apa yang kita rasakan makasih Mas Soni Kangabu teman-teman tiga fakir kita bisa belajar bersama makasih Mas Soni Bang Dame oke mudah-mudahan ada insight gitu ya dari pembelajaran kita dan pada ujungnya juga tadi bicara bahwa dirikanlah sholat untuk mengingat dan semoga kupasan-kupasan ini adalah make a good relationship lagi lebih baik lagi dengan Allah gitu dan pada akhirnya adalah bagaimana kita kembali kepada fitrah nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya terima kasih